Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tabitha Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda berikut tiga berita utama hari ini. Diduga mengantuk mobil menabrak pemotor yang berbonceng yang tiga, dua orang tewas, seorang korban dalam keadaan kritis. Evakuasi ular sepanjang lima meter berlangsung dramatis. Ular sempat melilit tangan petugas Damkar. Kamsuri, caleg demokrat yang membagi-bagi uang saat kampanye, dijatuhi hukuman delapan bulan penjara dan denda tiga juta rupiah. Diduga mengantuk sebuah minibus di Kabupaten Pangkep seruduk pemotor yang berbonceng yang tiga, dua orang tewas, sementara seorang korban dalam keadaan kritis. Satu keluarga berboncengan motor diseruduk sebuah minibus di jalan Trans Sulawesi, kecematan Maarang, Kabupaten Pangkep pada minggu pagi. Ketiga korban ayah, ibu, dan anak pun bersimpah darah terkapar di jalan raya. Sang ibu bernama Hasna tewas di tempat kejadian. Sang ayah bernama Abdul Rashid meninggal dunia saat mendapatkan perawatan medis. Sementara sang anak Atia Husnia masih kritis karena mengalami sejumlah patah tulang di bagian tubuhnya dan belum sadarkan diri. Kasus ini pun telah ditangani unit lakalantas Polres Pangkep. Diduga sang sopir mengantuk hingga tidak memperhatikan motor yang ada di depannya. Hidayat Ali sang sopir kini dalam pemeriksaan pihak kepolisian. Pengendaranya atas nama Abdul Rashid dan Atia Husnia. Polisi pengemudi mobil alhamdulillah dalam keadaan sehat dan sudah diamankan. Ruang unit lakalantas Polres. Kini barang bukti ya ini motor korban yang rusak dan mobil pelaku disita polisi. Pelaku terancam hukuman 6 tahun kurungan penjara. Adi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Polisi meringkus seorang anggota kelompok pemuda yang kerap melakukan atraksi berbahaya di jalanan kota Makassar. Mereka diringkus saat melakukan pesta minuman keras. Sejumlah remaja membuat bahan video untuk media sosialnya dengan mengejek polisi. Dalam rekaman itu juga mereka melakukan aksi-aksi berbahaya menggunakan sepeda motor di ruas jalan hingga membahayakan dirinya dan pengguna jalan lain. Aksi mereka diketahui setelah polisi secara tidak sengaja melakukan pembubaran pesta miras sejumlah remaja di jalan Sultan Alauddin Makassar pada Sabtu malam lalu. Saat dilakukan penggeledahan, polisi juga memeriksa HP para remaja yang diamankan. Polisi mendapatkan sejumlah video melakukan atraksi motor. Tidak hanya itu, salah satu video bahkan terdapat satu orang remaja mengejek polisi. Satu orang remaja pemilik akun lalu digelandang ke poskop perintis peresisi Ditsam Maptap Poldesulsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Motor remaja yang digunakan atraksi berbahaya dan sebagai bahan media sosial disita lalu diserahkan ke unit lantas Polres Sabes Makassar untuk dikenakan sanksi tilang. Dari handphone yang diperlihatkan dari Instagram yang kita buka melalui handphone, ternyata pemuda tersebut memiliki konten sendiri yang bersama-sama temannya melakukan konten. Setiap saat, pada saat melihat situasi tidak ada kegiatan patroli di sekitar wilayah tersebut, mereka melakukan konten freestyle. Polisi akan melakukan pemeriksaan handphone kepada remaja yang dicurigai guna mengungkap kelompok geng motor yang selalu berulah di jalan raya dengan aksi atraksi motornya yang membahayakan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Tingginya gelombang air laut membuat peran nelayan di Kota Makassar sementara tak melaut. Akibatnya, pasokan ikan laut di pelelangan ikan pautere anjlok hingga 50 persen. Cuaca buruk, angin kencang hingga tingginya gelombang laut di perairan selat Makassar menyebabkan sejumlah nelayan sementara tak melaut. Terlihat di dermaga pelelangan ikan pautere Makassar minggu pagi tadi yang biasanya padat kapal nelayan kini sepi. Diketahui, sebanyak 40 kapal yang biasanya masuk membawa ikan laut, hanya tersisa 5 kapal nelayan yang masuk ke dermaga perharinya untuk menjual hasil tangkapnya. Akibatnya, pasokan ikan laut di pelelangan ikan pautere Makassar anjlok hingga 50 persen. Hal ini telah terjadi selama sejak 2 pekan terakhir. Ikan laut seperti ikan cakalang dan ikan layang yang kerap dicari pembeli nyaris tak ada lagi. Kemarin sih ada, tapi itu pun stop-stop. Jadi saya langsung terjun ke sini mau melihat apa betul enggak ada ikan cakalang. Ternyata hanya ikan cakalang yang enggak ada. Hal ini juga menyebabkan warga khususnya pelaku UMKM kuliner ikan meradang. Mereka tak bisa berjualan pasalnya bahan baku utama yang ikan cakalang segar tak bisa ditemukan di pelelangan ikan pautere Kota Makassar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Kemunculan ular sanca menggegerkan warga di inspeksi Kanal Borong Kota Makassar. Evakuasi ular sepanjang 5 meter ini berlangsung dramatis karena lilit tangan petugas Damkar. Warga di jalan inspeksi Kanal Borong Kecamatan Manggala, Kota Makassar digegerkan dengan kemunculan ular sanca sepanjang 5 meter pada minggu pagi. Ular besar dan panjang 5 meter itu membuat warga takut hingga menghubungi tim resky Damkar, Kota Makassar. Untuk mengevakuasi ular, 8 personel resky Damkar, Kota Makassar diturunkan. Proses evakuasi ular berlangsung dramatis. Lantaran sempat melilit tangan salah satu petugas Damkar saat memegang kepala ular. Usai berhasil ditangkap, ular kemudian dinaikkan dari pinggir kanal ke atas jalan raya untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam karung. Kita lihat kondisi, warga juga mendukung untuk memberhentikan kendaraan agak lalu-lalang. Terus para resver dan lemah langsung evakuasi. Dia sebenarnya kita mau jepit tapi tidak berhasil karena melihat kondisi ular luka. Lepasnya kita bukut pakai tangan. Rencananya ular jenis sanca sepanjang 5 meter akan dibawa ke posko Damkar di Jalan Ratu Lang, Kota Makassar untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan BKSDA Sulawesi Selatan. Rai Sabu melaporkan dari Kota Makassar. Di awal tahun 2024, sejumlah ban pokok di pasar tradisional Makassar mengalami kenaikan. Seperti halnya tomat yang saat ini dijual Rp30.000 per kilogram dari sebelumnya yang hanya dijual Rp10.000 per kilogram. Kini harga tomat untuk per kilonya saat ini dijual Rp30.000 dari sebelumnya seharga Rp10.000 hingga Rp5.000 per kilogram. Bahan pokok lainnya yang mengalami kenaikan seperti bawang merah kini dijual Rp40.000 per kilogram dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada wortel sejak tiga hari terakhir ini, yang sebelumnya seharga Rp10.000 naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Pedagang mengaku tidak mengetahui penyebab naiknya harga ban pokok ini. Terus wortel biasanya Rp8.000, sekarang biasa sampai Rp10.000, tapi sekarang Rp16.000. Itu sejak kapan kenaikan dulu? Wortel baru tiga hari lah. Kalau yang lainnya? Kalau sudah lama? Sudah lama. Itu kena-kena apa Bu? Apakah ada faktor cuaca atau seperti apa? Sebuah kurang tahu. Tapi kalau untuk stoknya bagaimana Bu? Kurang atau bagaimana? Banyak. Banyak jadi? Sementara itu, naiknya harga ban pokok ini disiasati oleh warga dengan mengurangi porsi pembelian secukupnya saja. Seperti tomat, lombok. Lombok di? Bawang merah, bawang putih. Bawang itu kebutuhan dapur Bu ini? Iya. Terus bagaimana siasati kalau mahal begitu Bu? Dikurangi atau? Dikurangi saja. Kenaikan sejumlah harga bahan pokok ini terjadi sejak akhir tahun 2023 lalu hingga kini. Meskipun pedagang menilai untuk stok bahan pokok tersebut mencukupi. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar.